Provinsi Liau Jin Agung adalah salah satu dari 108 provinsi kekaisaran. Itu dibagi menjadi 10 prefektur. Tetapi sebagian besar dari mereka terletak di daerah yang sangat bersalju, di mana hanya sedikit yang tinggal. Prefektur yang lebih makmur ini masih agak miskin. Sungai mistis di Provinsi Liau adalah sungai terbesar di kedua provinsi itu, dan salah satu dari sedikit sungai yang tidak akan membeku selama musim banjir. Akibatnya, setiap kali saatnya tiba, para pedagang dan pelancong semua akan menggunakan sungai ini untuk pepergian, karena jauh lebih nyaman daripada kereta atau kuda. Dan di setiap bagian sungai akan ada kapal kerajaan yang berpatroli. Tapi terlepas dari ini, ada banyak kapal di bentangan sungai yang luas ini. Secara alami, akan ada banyak penjahat yang mengambil resiko lebih buruk untuk merebut kapal. Akibatnya, akan ada beberapa kapal yang lebih besar yang akan mempekerjakan seniman bela diri yang terampil sebagai penjaga. Wang Tikiang adalah contoh umum dari penjaga seperti itu. Dan seperti namanya, dia agak terampil dengan tompak. Tapi ini sekunder dari pengalamannya yang luas sebagai penjaga. Dia telah menjadi penjaga selama lebih dari 20 tahun. Berubah dari seorang pemuda yang pemarah menjadi seorang praktisi Jianghu yang berpengalaman dan mendalam. Saat ini, dia dengan mantap berdiri di haluan kapal dengan tangan bertumpu pada pagar kapal. Dia sedang memeriksa perairan terdekat dengan ekspresi tenang. Dalam perjalanan ini, dia hanyalah pengawal biasa. Satu-satunya hal yang luar biasa dari pekerjaan ini adalah bahwa pemilik kapal dikabarkan sebagai orang kepercayaan yang dipercaya dari seorang pejabat pemerintah yang sangat penting. Dengan demikian, kebanyakan bandit tidak akan mau mengambil tindakan terhadap kapal. Bahkan jika kapal itu dijaga dengan ringan. Dan ini ditunjukkan dalam perjalanan panjang mereka, di mana tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia ingat betapa murah hati pemilik kapal telah membayarnya. Dengan perak yang dia dapat, dia mampu membelikan istrinya beberapa kain bagus untuk membuat beberapa set pakaian bagus. Dengan pemikiran itu, Wang Tikiang tidak bisa menahan senyum saat memikirkan putranya yang berusia 7 tahun. Tapi kemudian suara seorang wanita tiba-tiba bertiak, cepat datang. Ada balok es besar di sana, itu sepertinya ada seseorang di dalam. Ketika Wang Tikiang mendengar ini, dia tertegun sejenak. Suara itu terdengar sangat mirip dengan pelayan bernama Wang Ying. Namun cukup aneh ada es yang mengapung di sungai selama musim banjir. Apalagi cuaca hari itu sangat hangat. Dia tidak bisa tidak melihat ke atas langit dan memastikan bahwa matahari bersinar di tengah langit. Dia merasa hampir berkeringat bahkan saat dia mengenakan pakaian tipisnya. Mungkinkah ada seseorang di atas es? Meskipun bertahun-tahun dihabiskan di dunia Jianghu, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal aneh seperti itu. Dia kemudian meraih di belakangnya untuk mengambil dua tombak pendek besi yang dia simpan di punggungnya sebelum berjalan ke sumber keributan dengan langkah diam. Sesampainya di tepi perahu, dia melihat tujuh orang laki-laki dan perempuan berkumpul di sana. Terdiri dari para pelayan dan tukang perahu. Mereka semua berbicara dan menunjuk sesuatu di sungai. Dia melirik dan melihat sesuatu sekitar 15 meter jauhnya. Ada benda putih berkilau mengambang di permukaan sungai. Dia memusatkan pandangannya pada benda itu dan menemukan bahwa itu adalah balok kristal es berkilau yang berisi seseorang di dalamnya. Wang Tiki yang memasang ekspresi terkejut dan hanya bisa bergumam, aneh sekali. Mungkinkah seseorang telah jatuh ke sungai dan sekarang terterangkap di dalam balok es? Dia mendengar langkah kaki dari belakangnya dan suara serak bertanya, Saudara Wang, ada apa? Saudara Gao, kamu sudah datang. Tanpa menoleh, Wang Tiki yang sudah tahu bahwa pemilik suara itu adalah rekannya selama bertahun-tahun Gao Dao Peng. Dia mengembangkan teknik pengerasan kumuh selama bertahun-tahun dan agak terkenal dengan teknik tinjunya. Pria besar dengan janggut penuh dengan santai berjalan ke sisi Wang Tiki yang dan menjejakan lidahnya dengan heran. Oh, benar-benar ada seseorang di dalam es. Betapa langkahnya? Wang Tiki yang dengan dingin tertawa dan berkata, Hanya satu orang yang mati, tidak peduli seberapa aneh situasinya, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang itu. Gao Dao Peng mengelus janggutnya dan tertawa kecil. Pastinya, paling tidak, mayat itu tidak datang untuk merampok kita. Seorang pria parubaya berjubah konfusianisme berjalan ke arah mereka dengan ekspresi cemberut dan memarahi para pelayan. Kenapa kalian membuat keributan? Apakah kalian tidak tahu nyonya baru saja pergi tidur? Orang ini adalah Tuan Zhou. Orang yang dilaporkan adalah orang kepercayaan yang dipercaya dari seorang pejabat penting pemerintah. Dia saat ini mempekerjakan Wang Tiki yang dan rekannya untuk menjaga keluarga pejabat tersebut. Pelayan muda bernama Huang Ying dengan malu-malu mengulurkan jarinya dan menuju ke sungai. Ketika Guru Zhou melihat Wang Tiki yang dan Gao Dao Peng, dia merasa agak bingung. Kemudian ketika pelayan muda itu mengatakan sesuatu, dia tanpa sadar melirik kemana dia menunjuk untuk menemukan balok es dengan seseorang di dalamnya. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya, sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, Itu hanya orang mati, tidak ada gunanya melihatnya lebih jauh. Kembali ke tugas Anda. Kata-kata terakhir pria itu diucapkan dengan nada kasar. Mungkinkah Anda ingin saya memanggil kepala pelayan Wang? Ketika para pelayan mendengar nama kepala pelayan Wang, ekspresi mereka langsung berubah dan mereka langsung berhamburan. Ketiga tukang perahu juga dengan diam-diam pergi. Wang Tiki yang dan Gao Dao Peng bertukar pandang dan hendak pergi juga. Merasa bahwa tidak bijak sana untuk tetap di sana lebih lama. Tapi setelah Gao Dao Peng mengambil beberapa langkah, dia melirik ke sungai dan bertiak ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Orang itu masih hidup. Wang Tiki yang dan Tuan Zhou sama-sama terkejut ketika mereka mendengar ini. Dan mereka melihat balok es untuk menemukan bahwa itu tetap diam. Tuan Zhou memelototi pria besar itu. Tetapi Gao Dao Peng berdiri teguh dan berkata, Saya tidak salah, saya melihat orang di dalam es menggerakkan matanya. Saudara Gao tidak akan membodohi kita, sepertinya dia masih hidup. Wang Tiki yang berbicara dengan kepercayaan penuh pada rekannya. Tuan Zhou masih merasa sedikit ragu setelah dia mendengar ini. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak peduli apakah orang itu hidup atau mati. Tidak perlu menarik masalah padanya dan putrinya. Dan karena kapal lain belum melakukan apapun dengan es, kita juga tidak perlu mengatasinya. Ketika Wang Tiki yang mendengar ini, dia tidak merasakan kemarahan atau ketidakadilan atas masalah ini. Aneh rasanya ada seseorang di dalam es. Tapi itu tidak memberinya niat untuk mengizinkannya naik perahu. Lagipula sebagai orang yang telah menginjakan kaki di Jianghu selama bertahun-tahun, dia menemukan situasi aneh ini lebih sulit untuk dijaga daripada orang biasa. Namun sedikit keraguan muncul di wajah Gao Dao Feng. Tuan Zhou mohon tunggu. Sebuah suara manis tiba-tiba terdengar dari seberang perahu. Tindakan menyelamatkan nyawa lebih besar dari gunung manapun. Dan ibuku juga memiliki hati yang penyayang. Karena orang itu masih hidup, bisakah kita menyelamatkannya? Kemudian seorang wanita muda berjubah bordir segera mendekati mereka. Diikuti oleh pelayan Huang Ying yang sedang berjalan dengan kepala tertunduk. Tampaknya dialah yang memberitahu wanita muda itu tentang masalah ini. Ketika Tuan Zhou melihat wanita ini, dia dengan hormat memberi hormat dan dengan ragu berkata, Nona muda ini sangat tidak pinjaksana. Apa yang tidak pinjaksana tentang itu? Karena dia telah selamat dari bencana dan menemui kita, itu akan dianggap sebagai pertunjukan kebajikan klan kita untuk menyelamatkannya. Kita bahkan memiliki kamar kosong di kapal. Mungkinkah dengan begitu banyak dari kita, kita takut dengan orang yang sekarang? Wanita muda itu berbicara dengan suara lembut, tetapi ekspresinya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak akan berubah pikiran. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa setuju dengan memberi hormat. Baiklah, karena Nona muda telah memberikan perintah, saya akan mengirim orang untuk menyelamatkan orang ini. Wanita muda itu menanggapi dengan senyuman, dan kemudian berjalan kembali dengan pelayanya di belakangnya. Tuan Zhou dengan erat mengerutkan kening saat dia melirik ke arah paka kapal, dan kemudian dia tersenyum asam berkata, Kamu mendengarnya, karena orang ini harus diselamatkan dan terjebak dalam bongkahan es yang besar. Saya khawatir saya harus menyusahkan kalian berdua untuk melakukan perjalanan. Tidak masalah, kami tidak punya banyak hal lain untuk dilakukan, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang ini. Gao Dao Feng berkata dengan nada santai. Wang Tiki Yang kemudian memeriksa balok es yang besar, dan perlahan mengangguk tidak mengajukan keberatan. Setelah menghabiskan waktu yang tidak diketahui dalam kegelapan, Handi terbangun dengan sakit kepala yang membelah. Bahkan sebelum dia membuka matanya, dia mendengar suara seorang wanita muda. Ulama tua, kapan orang ini akan bangun? Ini sudah dua hari, apakah tidak ada yang benar-benar terjadi padanya? Nona muda sedang menunggu jawabanku. Sebuah dengusan terdengar, dan suara seorang lelaki tua dengan cemberut berkata, Apa yang diketahui oleh seorang pelayan sepertimu? Saya hanya memiliki pemahaman sepintas tentang seni pengobatan. Bagaimana saya bisa tahu kapan dia akan bangun? Namun, penyakit orang ini benar-benar aneh. Kulitnya jelas pucat, dan dia menunjukkan tanda-tanda kehilangan banyak darah dan ki. Namun, pembuluh darah dan meridiannya tampak jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ini benar-benar di luar pemahaman saya. Wanita itu terkekeh, dan dengan menggoda berkata, Sepertinya patua kemungkinan besar telah salah membaca pembuluh darah. Ngomong kosong, apakah aku pernah salah saat menjaga kalian semua saat kalian sakit? Mungkin orang ini mengalami penyakit aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Karena saya bukan dokter yang hebat, saya bingung dengan ini. Pria tua itu tampak malu, tetapi dia berbicara dengan berani. Ketika Hani mendengar ini, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur yang sangat nyaman. Ada selimut halus di atasnya, dan kasur tebal di bawahnya. Hani merasa agak nyaman saat mendengar keduanya berbicara dalam bahasa Jin Agung. Tampaknya tidak hanya manusia yang menyelamatkannya, tetapi dia juga berada di dalam perbatasan Jin Agung. Namun, situasinya saat ini jauh dari baik. Pada saat dia bangun, dia menggunakan indera spiritualnya untuk melihat jauh ke dalam tubuhnya. Akibatnya, dia merasa darahnya menjadi dingin. Setelah dia melarikan diri dari pengejaran wanita suci dan menempatkan ribuan kilometer di antara mereka, segel pengunci jiwa telah kembali berlaku. Pada saat itu, dia telah jatuh ke sungai dan menggunakan teknik untuk berpura-pura mati yang telah diajarkan oleh Raja Perbedaan Jiwa. Menyegel dirinya di dalam balok es dan membuat dia lolos dari pengejaran suku melonjak saat dia mengapung di arus sungai. Namun, kondisi tubuhnya saat ini sangat buruk. Penggunaan penghindaran bayangan darah yang berlebihan telah menyebabkan hilangnya esensi darah secara besar-besaran dan sangat melemahkan tubuhnya. Selain itu, kehilangan ini sejati yang parah telah menyebabkan kultifasinya turun drastis ke tahap pemulihan Ki. Dengan keadaan seperti itu, dia perlu pulih dengan benar selama 5 hingga 6 tahun jika dia memiliki kesempatan untuk memulihkan kultifasi aslinya. Hanli dengan murah menghala nafas dalam hatinya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu sebelum memeriksa pedang terbang di dalam tubuhnya. Dia kemudian menemukan jiwa utama dari Silvermoon yang sangat lemah dan tidak sadarkan diri, sangat melegakan. Namun, dia merasa cukup sakit kepala karena fakta bahwa jiwa baru lahir keduanya belum kembali. Meskipun dia terlalu jauh untuk mengetahui lokasi sebenarnya, dia masih bisa merasakan hubungan yang sangat samar dengannya, menegaskan bahwa jiwa baru lahir keduanya telah melebihi harapannya dan berhasil bertahan. Jika dia tidak bisa memanggil kembali jiwa baru lahir setelah jangka waktu tertentu, itu tidak hanya akan menjadi mandiri, tetapi kemungkinan akan mencoba untuk mendominasi dia. Satu-satunya poin bagus adalah begitu dia memulihkan kultifasi aslinya, jiwa baru lahir keduanya tidak akan memiliki kesempatan melawannya, tidak akan sulit baginya untuk mengambilnya pada saat itu. Dengan pemikiran itu, dia berbicara melalui indera spiritualnya ke wadah bambu yang dia bawa. Senior, sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri sejak saya tiba di Jin Agung? Apakah ada kultifator Jin Agung di sekitar sini? Oh, Anda akhirnya bangun. Anda sudah mengambang di sungai selama setahun. Setelah kekuatan sihirmu habis, balok es mulai mengalir di permukaan air. Tetapi anak mudahan, saya harus mengatakan situasi Anda saat ini jauh dari baik. Raja perbedaan jiwa merespon dengan nada malas. Hani tersenyum dan dengan puas berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu berapa buruknya kondisi tubuhku. Namun, kelangsungan hidup saya yang beruntung dapat dikatakan sebagai pelarian yang hebat dari bencana. Tidak banyak yang bisa dikeluhkan. Lagipula, hanya sedikit yang bisa lolos dari tangan beberapa kultifator jiwa baru lahir tahap akhir dalam situasi itu. Raja perbedaan jiwa mendengus dan dengan murung berkata, Iya, bukankah kamu senang? Namun, saya harus bertanya kepada Anda. Tidak heran, mengapa Anda menempatkan saya di luar kamar Anda saat Anda berada di pengasingan? Saya selalu ingin melidiki secara pribadi harta karun roh surgawi. Lupakan alasannya, ketika Anda bisa mengeluarkan kuali lagi, serahkan kepada saya untuk diperiksa. Tentu saja, aku tidak keberatan membiarkan senior memeriksa kuali surgawi begitu aku pulih. Hani dengan tenang menjawab. Bagus, Raja perbedaan jiwa berkata dengan nada santai. Karena kamu sudah setuju, masalah selesai. Adapun kultifator terdekat, hanya ada satu di kapal ini. Seorang gadis di lapisan ketiga pemurnian Ki, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Lapisan ketiga pemurnian Ki, Hani merasa agak terkejut, dan kemudian dia membuka matanya. Hani melihat ke sisi tempat tidur, dan melihat seorang gadis berusia 15 tahun. Ketika dia melihat Hani membuka matanya, dia dengan gembira berteriak. Ih, cendikiawan tua, dia sudah bangun. Gadis itu cukup mengemaskan dengan mata lebar yang cerah dan kulit yang putih. Iya, aku bisa melihat dengan jelas. Duduk di kursi di samping gadis itu, duduk seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia muncul sekitar usia 60, dan memiliki wajah yang baik. Dia sedang memeriksa Hani dengan ekspresi tenang. Cendikiawan tua, jaga dia, saya akan pergi dan memberitahu nona muda. Sebelum Hani bisa mengatakan apa-apa, gadis itu dengan cepat mengobrol dengan lelaki tua itu, dan dengan cepat lari. Hani tercengang melihat ini, tetapi lelaki tua itu hanya terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Dia dengan ramah tersenyum pada Hani dan berkata, saya harap Anda tidak tersinggung dengan temperamen gadis itu. Hani membalas senyumnya dan duduk, pelan berkata, aku tidak berani. Apakah Anda berdua yang menyelamatkan saya, di mana tempat ini? Kita berada di atas kapal di sungai mistik. Sementara hidup Anda tidak menentu di dalam sungai, nona muda kedua klan saya memberi perintah untuk menyelamatkan Anda. Adapun saya, saya adalah Hewen. Seorang sarjana yang disewa oleh nyonya klan. Hani menangkupkan tinjunya dan berkata, Jadi seperti itu. Nama keluarga saya adalah Han. Dan saya harus berterima kasih kepada nona muda ini karena telah menyelamatkan hidup saya. Dengan senyum di wajahnya, lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu bertanya. Nona muda kita memang memiliki hati yang merasasi. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia akan melihatmu atau tidak. Akankah Tuan Han mengatakan bagaimana Anda disegel di dalam balok es dan masih hidup? Saya cukup penasaran. Ini, Hani ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Saya tidak ingin menipu Anda Tuan, tetapi tidak nyaman bagi saya untuk mengatakannya. Tidak apa-apa, setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan ramah dan membiarkan masalah itu berlalu. Pada saat itu, gadis itu bergegas kembali dengan pegas di langkahnya dan berkata, Tuan Sarjana, nona muda akan membuat pria ini beristirahat untuk saat ini. Gadis itu kemudian dengan penasaran memeriksa Han Lee. Ketika Hani melihat ini, dia tersenyum padanya. Akibatnya, gadis itu sedikit tersipu dan menundukkan kepalanya berpikir. Orang ini agak biasa-biasa saja. Dia sedikit lebih rendah dari teman-teman masa lalu nona muda. Mengapa dia memperlakukannya dengan pertimbangan seperti itu? Karena itu perintah nona muda, bagaimana kalau Tuan Han beristirahat untuk saat ini? Saya akan mengambil cuti. Pria tua itu berdiri dan kemudian berjalan keluar ruangan. Hani secara alami mengucapkan kata-kata terima kasih lagi sebelum lelaki tua itu meninggalkan ruangan bersama gadis itu. Sekarang, Hani sendirian. Dia melihat ke langit-langit sebentar sebelum mengalah nafas. Dalam dua hari berikutnya, tidak ada yang mengganggunya, selain seorang pelayan yang membawakan makanan sehari tiga kali. Ini memuaskan Han Lee, karena memberinya lebih banyak waktu untuk minum pil obat dan bermeditasi. Adapun gadis di lapisan ketiga pemulihan Ki yang disebutkan oleh raja perbedaan jiwa, Hani telah memeriksanya sedikit dengan indah spiritualnya. Gadis itu cantik dan berperilaku rendah hati. Dia adalah nona muda kedua yang memberi perintah untuk mengelamatkannya. Dia seharusnya melihat melalui identitasnya sebagai seorang kultifator. Dan dari obrolan kosong orang lain di kapal, Hani menemukan keadaan umum di kapal. Orang-orang di kapal itu adalah anggota klan seorang perwira militer bermargacau dari Provinsi Liau. Dia bergegas untuk dimobilisasi untuk menggantikan pendahulunya, dan klannya pelan mengikutinya. Anggota klannya hanya ada beberapa, istri aslinya dua selir dan tiga anaknya. Nona muda kedua lahir dari istri asli, dan dikatakan memiliki tubuh yang lemah dan sakit-sakitan ketika dia masih muda. Dia diasuh oleh wanita lain selama masa kecilnya, dan baru saja kembali ke klan. Dua anak lainnya lahir dari selir. Anak perempuan tertua sudah menikah dengan klan yang cocok. Adapun putranya, dia adalah anak bungsu pada usia 12 tahun. Orang-orang yang penting lainnya termasuk Sendikiawan He, Guru Zhou, dan penjaga Wang bermata dingin yang bertanggung jawab atas para pelayan lainnya. Ada juga dua penjaga di kapal, Wang Tikiang dan Gauda Sen. Ketika Hani memperhatikan individu-individu ini, dia merasakan sirkulasi kuat ki sejati dari tubuh kepala pelayan Wang, jauh lebih dalam daripada seni bela diri dangkal dari dua penjaga. Meskipun Hani merasa ini agak aneh, dia menarik indah spiritualnya begitu dia mengetahui keadaan di atas kapal, dan memusatkan perhatiannya pada kultivasi. Dua hari kemudian, nona muda kedua mengirim seorang pelayan muda untuk mengundang Hanli. Tentu saja, Hanli tidak menolak, dan dia dibawa ke salah satu ruangan yang lebih besar di kapal. Ketika nona muda kedua melihat Hanli, dia menyuruh pergi yang lain di ruangan itu dan tersenim padanya. Saudara Han juga pasti seseorang dari Sekretawis. Nama saya Cao Mengrong, seorang murid dari Sekretawis Giyok Mendalam. Bolehkah saya tahu dari Sekretawis mana saudara Han berasal? Gadis itu berbicara dengan nada sopan. Tampaknya dia menyimpulkan bahwa Hanli berasal dari Sekretawis karena dia tidak dapat mendeteksi ki jahat, cahaya Buddha, atau ki ketat Sekretak Konfusianisme. Sekretawis Giyok yang mendalam, Hanli mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi itu tidak mengejutkan. Ada Sekretak Kecil yang tetap terhitung banyaknya di Jin Besar. Ketika Cao Mengrong melihat bahwa Hanli ragu-ragu, dia tersenyum dan berkata, Sekretak saya hanyalah sebuah Sekretak Kecil yang tidak jelas di Provinsi Liao. Itu wajar bagi Anda untuk tidak mengetahuinya. Rekan Daoistau cukup sederhana. Saya hanyalah seorang kultifator yang tidak terafiliasi. Saya baru saja memasuki dunia kultifasi Jin Besar, dan saya tidak akrab dengan Sekretak di sini. Aku takut aku telah mempermalukan diriku sendiri. Hanli menangkupkan tinjunya dan terlihat malu. Jadi ternyata Saudara Han baru kembali ke masyarakat. Cao Mengrong tersenyum manis dengan mata cerah dan berkata, Saya juga baru saja meninggalkan masa magang saya. Tetapi Sekretak saya benar-benar kecil. Namun Saudara Han masih sangat muda, dan memiliki kultifasi yang sangat mendalam. Ini benar-benar layak untuk ucapan selamat. Itu bukan apa-apa. Hanli menjawab dengan santai. Aku hanya berhasil mencapai tahap ini melalui keberuntungan. Ketika dia melihat bahwa Hanli tidak menjelaskan secara rinci, dia tersenyum penuh pengertian dan mengabaikan masalah itu. Dia malah mengubah topik pembicaraan bertanya, Mengapa Saudara Han mengambang di sungai di dalam balok es? Mekinkah Anda diserang? Itulah yang terjadi. Dan aku harus berterima kasih karena Anda telah menyelamatkanku. Hanli tertawa getir, tidak mau menjelaskan lebih jauh. Dengan ekspresi tegas, wanita itu berkata, Itu hanya urusan sepele. Sebenarnya saya melihat Saudara Han akan melarikan diri dari es cepat atau lambat. Dengan atau tanpa bantuan saya. Namun cukup mengejutkan bagi manusia untuk mengapung di sungai seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk berani. Selain itu, wajar bagi kultifator yang tidak terafiliasi Dan kultifator sekte kecil untuk saling membantu. Ketika Hanli mendengar ini, dia merasa agak terkejut. Dan menatap gadis itu dengan pandangan menilai. Dia kemudian diam-diam menganggukkan kepalanya Dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Oh iya, bagaimana kakak Han pulih? Jika rekan Daus mau. Anda dapat tinggal di kapal selama beberapa hari lagi. Saya juga berharap Anda bersedia memberi saya beberapa panduan kultifasi. Hanli merenung sejenak sebelum menjawab. Aku tidak punya urusan yang lebih penting. Jadi sebaiknya aku tinggal beberapa hari lagi. Namun memberi Anda bimbingan tidak mungkin dilakukan. Tetapi kita dapat bertukar pengalaman kultifasi kita. Cao Mengrong sangat gembira mendengar ini. Dia telah meninggalkan magangnya lebih awal karena bakatnya yang terbatas. Akibatnya dia tidak mempelajari teknik sihir yang dalam. Memiliki seorang kultifator superior seperti Hanli untuk memberikan beberapa bimbingan adalah persis apa yang dia inginkan. Setelah mengatur waktu untuk acara itu, Hanli mengobrol dengan gadis itu sejenak sebelum dia dengan hormat pergi. Begitu Hanli kembali ke kamarnya, Raja Perbedaan Jiwa bertanya. Anak mudahan, mengapa kamu setuju untuk tetap tinggal? Tidakkah kamu ingin menemukan Nadiroh untuk membantu memulihkan kekuatan sihirmu? Tentu saja saya akan mencari Nadiroh, tetapi mereka pasti akan ditempati oleh berbagai sekte jin agung. Selain itu, tampaknya ada lebih banyak kultifator di jin besar daripada yang saya harapkan. Jika saya terburu-buru pada kultifasi saya saat ini, itu akan terbukti berbahaya. Saya tidak ingin sembarangan berjalan menuju kematian, sementara saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Oh, jadi kamu berencana? Saya memiliki cukup pil obat di tangan dan beberapa benda sumuruh. Hanli pelan berkata, Setahun akan cukup bagi saya untuk memulihkan kultifasi pembangunan fondasi saya, dan masih akan memberi saya banyak waktu untuk menemukan metode untuk melarutkan kiburuk saya. Adapun gadis itu, dia tampaknya cukup cerdik, tetapi kultifasinya dangkal dan dia tidak memiliki niat jahat. Saya akan memintanya menjelaskan beberapa hal tentang dunia kultifasi jin agung sebelum saya melanjutkan perjalanan. Dan karena aku baru saja tiba di jin agung, aku bisa menunggu satu tahun. Lakukan sesukamu, tapi aku tidak punya banyak waktu lagi. Raja perbedaan jiwa berkata dengan cemas, Setelah beberapa tahun berlalu, aku khawatir itu akan terlambat bagiku. Lagipula, Anda akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk tubuh boneka saya. Senior, jangan khawatir. Hanli menjelaskan. Saat saya mencari metode untuk melarutkan kisah yang sangat buruk, saya juga akan mencari bahannya. Namun, metode terbaik adalah mendapatkan bantuan dari sekte. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan. Dapatkan bantuan mereka. Ini bukan selatan surgawi. Tempat kita dapat memanfaatkan ketenaran dan gelar Anda. Ini tidak akan mudah. Sekte yang lebih besar tidak akan memperhatikan Anda. Dan sekte yang lebih kecil tidak memiliki kemampuan. Lagipula, bahan yang aku inginkan jarang terlihat di dunia ini. Spesifikasinya belum ditentukan. Jadi, mari kita lakukan ini selangkah demi selangkah. Mungkin saya bahkan tidak perlu menemukan mereka dan mereka akan datang mengetuk pintu saya. Hanli menjawab dengan bercanda. Setelah itu, dia berhenti berbicara dengan raja perbedaan jiwa dan mengeluarkan satu set bendera formasi dari kantong penyimpanannya. Kemudian, dia meletakkan batasan sederhana di sekelilingnya sebelum minum pil obat dan bermeditasi di tempat itu. Terima kasih telah menonton!